Sitratai Merah Jilid 5. Dia adalah Sian Kiam Koy Jin Ong Lun, orang gagah perkasa yang jarang ada tandingannya. Ia telah mengangkat saudara dengan aku dan kami pernah sama-sama mempelajari ilmu sila tinggi. Tapi ia berwataku kuei, aneh, dan suka membawa mau sendiri. Tapi bagaimanapun juga, ia adalah seorang baik dan berhati emas serta luar budinya. Tentang urusannya dengan siok humu itu, aku tak tahu jelas, lebih baik kau tanya saja kepada mereka yang bersangkutan. Nah, sekarang aku pergi muridku. Jaga dirimu baik-baik, terima kasih, suhu, selamat jalan. Guat Liang To Jin mengebutkan lengan bajunya dan tubuhnya berkelebat di malam gelap. Malam itu Chin Hon tidak mau mengganggu paman dan bibinya yang masih tenggelam dalam kesedihan dan keharuan, tapi pada keesokan harinya, terpaksa ia membuka rahasia bahwa yang datang menolong malam tadi adalah suhunya. Gan Keng Hiap suami istri menyesal sekali mengapa Guat Liang To Jin tidak diminta turun dan berkenalan. Kemudian Chin Hon dengan ingin tahu sekali bertanya tentang urusan pamannya dengan Sian Kiam Koe Jin Ong Lun sambil menghela nafas panjang Gan Keng Hiap mengangguk ke arah istrinya dan berkata, Kau tanya sajalah kepada bibimu, dan bibinya mulai bercerita tentang masa mudanya ketika berjumpa dengan Ong Lun Nyonya Bian Keng Hiap ketika masih gadis bernama Pui Sin Lan. Ayahnya adalah Pui Ho Tian, seorang pembesar menjabat pangkat Tihu di kota Bian To karena keadaan di Tiongkok pada waktu itu sangat tidak aman dan kekacauan timbul di mana-mana sebagai akibat kelaliman raja, dan semua pembesar dan alat pemerintah hidup dengan jalan korupsi, dan memeras rakyat, dan pembesar yang adil selalu bahkan dimusuhi oleh para koruptor hingga kedudukannya terdersak, maka Pui Ho Tian yang mempunyai jiwa bersih, mengundurkan diri. Ia mengajukan surat rekes untuk meletakkan jabaran dengan alasan kesehatan, setelah mendapat izin dengan mudah karena pembesar atasannya pun lebih suka melihat ia berhenti, Ia berkemas dan membawa istri dan anaknya pulang ke kampung asal. Ternyata atasannya menaruh curiga padanya dan takut kalau-kalau di belakang hari bekas Tihu yang jujur ini akan membongkar segala rahasianya. Maka diam-diam ia menyewa beberapa orang perampok kejam untuk mencegah perjalanan Pui Ho Tian dan membunuh semua keluarganya. Demikianlah, ketika rombongan Pui Ho Tian melalui sebuah hutan yang liar dan besar, tiba-tiba sebatang anak panah melayang cepat dan menancap di kereta yang mereka duduki. Tukang kereta dan beberapa orang pengawal dengan cemas mencabut kelolok membuat persiapan. Munculah beberapa belas orang perampok yang dikepalai oleh seorang tinggi besar bersenjata siang Tzu. Perampok itu tanpa bertanya-tanya lagi segera menyerbu dan pertempuran berjalan dengan semipnya. Melihat bahwa pengawal-pengawal itu hanya berkepandayan biasa saja, kepala rampok hanya melihat saja betapa anak buahnya beraksi. Tiba-tiba ia melihat Pui Shoklan di dalam kereta. Memang Pui Shoklan adalah seorang gadis yang cantik sekali dan ia terkenal sebagai kembang kota Bianto. Usianya pada waktu itu pun baru 16 tahun. Kambang kepala rampok yang disewa oleh pembesar jahat itu mengilar melihat kecantikan gadis itu dan timbul niat jahatnya. Dengan sekali loncat ia berada di dekat kereta dan membuka tendanya. Pui Shoklan menjerit kaget dan takut. Melihat perampok tinggi besar dan bengis itu mengulurkan tangan hendak menangkapnya, ia segera mencabut sebuah pisau belati kecil penjaga diri dan menggunakan senjata kecil itu menusuk tangan penjahat. Tapi kan beng hanya tertawa menyengir dan sekali sentil dengan jari tangannya, pisau itu terlepas dari pegangan Pui Shoklan. Gadis itu hendak lari dan meloncat dari tempat duduknya, tetapi kan beng lebih cepat dan sebelum Pui Shoklan dapat lari, tangannya telah terpegang oleh kepala rampok itu. Dengan sekali sentak tubuh yang kecil ramping itu berada dalam pelukannya dan ia meloncat dari kereta untuk membawa nona itu pergi lebih dulu. Tiba-tiba pada saat itu terdengar jeritan-jeritan kesakitan dari beberapa orang perampok roboh tak berkutik lagi. Ternyata seorang pemuda tampan dan gagah mengamuk. Tubuhnya bagaikan burung Raja Wali berkelebat ke sana kemari. Di mana saja ia sampai tentu terdengar jeritan ngeri dan seorang penjahat roboh terguling. Tiba-tiba pemuda itu melihat Pui Shoklan dalam pondongan kan beng. Ia berseru keras dan nyaring dan tahu-tahu tubuhnya sekali loncat telah sampai di depan kan beng. Kan beng pun berseru marah. Ia melepaskan Pui Shululan dari pondongan dan mencabut golok kembarnya. Tapi pemuda itu melawannya dengan tangan kosong. Sungguh pun siang tu di tangan kan beng merupakan sepasang golok yang liai dan berbahaya sekali. Namun dengan lima kali gebrakan saja sepasang golok itu terpental dari tangan kan beng dan sebuah tendangan kilat, menamatkan riwayat kepala perampok itu. Melihat kegagahan pemuda itu, sisa-sisa perampok tanpa diperintah lalu lari tunggang-langgang. Berkat ketangkasan pemuda itu, Pui Ho Tian sekeluarga tertolong dan selamat. Hanya dua orang pengawal mendapat luka-luka berat akibat bacokan golok. Pui Ho Tian berterima kasih sekali dan menanyakan nama penolong mereka. Ternyata penolong yang gagah berani itu adalah siang tiang menghiong Ong Lun si pedang dewa. Dengan merendah Ong Lun balas memberi hormat dan ia lalu mengantar pembesar jujur itu pulang ke kampung. Semenjak itu, Ong Lun merasa bahwa hatinya telah tercuri oleh nona cantik yang ditolongnya. Pula, siulan orangnya ramah tamah dan tidak malu-malu maka pemuda itu makin tertarik. Beberapa bulan semenjak terjadinya peristiwa itu, pada suatu malam rumah Pui Ho Tian didatangi penjahat. Mereka terdiri dari tiga orang dan bukan lain ialah Su Heng dan kawan-kawan kan beng yang terbunuh mati. Untung bagi keluarga Pui, pada waktu hal ini terjadi, Ong Lun masih berada di kampung itu, tinggal di sebuah hotel. Maka ketika seorang peronda memberitahu padanya bahwa rumah keluarga Pui diserang penjahat, secepat kilat ia lari ke sana dan berhasil mencegah terjadinya pembunuhan. Ketika ia tiba di rumah itu, ia melihat dua orang penjahat tengah mengamuk dan dikeroyok oleh penduduk kampung yang mengerti ilmu silat. Tapi orang-orang kampung itu bukan tandingan kedua penjahat itu hingga telah ada beberapa orang yang menjadi korban. Dengan berseru kerasong lun menyerang mereka dan memerintahkan orang-orang kampung mundur. Hai, orang-orang dari manakah berani mengin gila di depan siang kiamung lun bentaknya? Ha, jadi kaukah yang membunuh setekukan beng? Kebetulan, memang kamu yang kucari. Hutang nyawa harus dibalas dengan nyawa teriak seorang Kate kecil yang menjadi suhengkan beng dan bernama Taioksi Kerbau Kate Tanduk Besi. Kemudian kedua orang itu mengeroyok Ong Loon ternyata kedua orang itu berkepandayan lumayan juga hingga akhirnya Ong Loon menjadi gemas dan mencabut Sian Leong Kiam. Setelah bersenjatakan pedang pusaka, maka dalam beberapa jurus saja kedua lawannya telah terbunuh mati. Ong Loon meloncat turun untuk menemui Pui Ho Tian. Alangkah terkejutnya ketika ia mendapatkan Pui Ho Tian suami istri menangis sedih, Siokau, apa yang telah terjadi? Apakah Lan Moi, Celaka, Tai Hiap, adikmu? Siulan diculik penjahat, tanpa membuang waktu lagi Ong Loon meloncat keluar dan naik ke atas genteng. Ia menduga bahwa penjahat yang membawa lari siulan tentu pergi ke sebelah hutan yang terletak beberapa belas li dari kampung itu. Maka ia menggunakan ilmunya berlari cepat mengejar. Betul sebagaimana yang ia duga, gadis itu dilarikan penjahat ke hutan itu. Ketika ia memasuki hutan beberapa li dalamnya, tiba-tiba ia mendengar suara orang-orang bicara dan kuda meringkik. Ia berjalan perlahan dan mengintai. Ternyata di sebuah lapangan rumpu terdapat banyak orang sedang duduk mengelilingi api. Mereka adalah perampok-perampok yang berwajah kejam. Kurang lebih ada 20 orang yang duduk di situ, dan seorang yang agaknya menjadi pemimpin, bertubuh tinggi kurus dengan wajah pucat, duduk di tengah-tengah lingkaran. Di depannya kelihatan Nona siulan yang duduk menangis, menutup mukanya dengan kedua tangannya. Melihat keadaan Nona yang dicintanya, ingin sekali ia meloncat keluar dari tempat persembunyiannya dan mengamuk orang-orang yang dibencinya itu, tapi kecerdikannya mencegah kehendak ini. Kalau aku mengamuk, maka akan berbahayalah keadaan siulan, pikirnya. Maka ia menahan sabar dan tetap mengintai. Ternyata mereka itu hendak bermalam di hutan dan besok pagi siulan hendak dibawa pulang ke sarang perampok oleh kepala perampok kurus itu. Tak lama kemudian kepala perampok menyeret siulan yang meronta-ronta ke dalam sebuah tenda yang telah dipasang di bawah pohon siung besar. Ong Loon menggerakkan tubuhnya dan bagaikan burung ia meloncat ke atas pohon. Kemudian, tanpa mengeluarkan sedikitpun suara, ia meloncat ke belakang tenda yang dipasang seperti kemah itu. Ia mendengar kekasihnya menangis dan memaki-maki, maka tak sabar lagi ia menggunakan siang leong kiam menusuk kain kemah. Sekali putar tenda itu robek lebar dan ia menerjang masuk. Kepala perampok itu duduk sambil minum adat dengan mangkok besar yang dipegang dengan tangan kiri, sedangkan tangan kanannya memegang lengan siulan yang menangis sambil memaki-maki. Kepala perampok itu terkejut bukan main melihat seorang pemuda memasuki tenda dengan tiba-tiba maka ia segera menggerakkan tangan menimpu. Mangkok yang ditimpukan itu dengan mudah dikelit oleh Ong Loon dan ia meloncat menerjang. Kepala perampok telah menyambar ruyungnya dan menangis, tapi tangkisan itu membuat ruyungnya terbelah dua. Sebelum ia dapat berteriak atau lari, siang leong kiam yang sangat tajam itu telah berkelebat dan kepalanya terpisah dari tubuhnya. Ong Loon Tai Hiap Siulan berseru girang dan lari menghampiri, setelah sampai di depan pemuda itu, karena girangnya telah tertolong dari bahaya yang lebih hebat daripada maut itu, ia memekik dan meloncat memeluk leher Ong Loon dengan terharu Ong Loon memeluk tubuh yang dikasehi itu, tapi ia terkejut sekali melihat bahwa Siulan telah jatuh tingsan dalam pelukannya. Ia segera memondong tubuh nona yang telah lunglai itu dan meloncat keluar dari kemah. Sementara itu, para perampok yang mendengar beradunya ruyung dengan pedang, memburu ke dalam kemah. Bukan main kaget mereka melihat kepala perampok sudah mati konyol dengan kepala terpisah dari tubuh. Mereka ribut-ribut dan memburu keluar, tapi Ong Loon dan Siulan telah pergi jauh dari situ. Karena Fajar sudah hampir meningsing, maka Ong Loon tidak berani terus melanjutkan perjalanannya, memondong seorang gadis keluar dari hutan sepagi itu. Maka ia lalu menurunkan tubuh Siulan di atas rumput hijau dan memanggil-manggil namanya. Siulian masih saja pingsan. Gadis itu terlalu banyak menderita ketakutan dan tekanan batin hebat. Ong Loon lalu menanggalkan kain ikat kepalanya dan membasahi kain dengan air anak sungai yang mengalir tak jauh dari situ. Dengan kain basah ia menghapus-hapus jidat dan leher Siulan. Perlahan-lahan gadis itu sadar kembali dan untuk sesaat ia memandang sekeliling dengan heran. Tapi ketika matanya bertemu dengan Ong Loon, ia bangkit duduk lalu menangis kembali dengan sedih. Sudahlah, Lan Moi, jangan bersedih. Bahaya telah berlalu dan kau selamat. Ah, terima kasih, Tai Hiap, lagi-lagi kau sudah menolong jiwaku yang tak berharga ini, dan lagi-lagi kau panggil aku Tai Hiap. Bukankah kita ini seperti kakak dan adik? Siulan menunduk kemalu-maluan. Baiklah, mulai sekarang aku menyebut koko padamu. Bagiku, kau lebih berbudi daripada seorang kakak asli. Ong Loon merasa betapa merdunya ucapan ini dan ia memandang gadis itu dengan penuh rasa kasih. Tapi Siulan yang masih berhati kanak-kanak tidak tahu akan pandangan ini. Ia hanya balas memandang dengan kagum dan hatinya bangga mempunyai seorang kakak yang demikian gagah perkasa dan yang telah lama ia kagumi. Koko sudah berbulan-bulan kami kenal padamu tapi belum pernah kau ceritakan riwayatmu. Aku masih lelah, maka baiklah kita mengobrol dulu di sini. Tempat ini begini sunyi dan nyaman. Coba kau ceritakan sedikit riwayatmu, atau apakah itu kau rahasiakan ia mengering sambil tersenyum? Ong Loon tersenyum pula. Pada saat itu hatinya merasakan sesuatu yang luar biasa dan yang tidak pernah dialami sebelumnya. Hatinya seakan-akan menyaingi kenyamanan hawa pagi. Tidak, adikku. Bagai ku tiada rahasia. Ayahku bernama Ong Tat dan dulu pernah menjabat pangkat tersiden. Tapi seperti juga ayahmu, ia bosan memegang jabatan yang penuh kekocoran itu, lalu minta berhenti. Tidak taunya ia difitnah oleh tawan sejawat hingga ia terpaksa lari ke Sin Kiang. Di daerah yang liar ini ayah berjumpa dengan ibuku, seorang wanita hon yang lahir di Sin Kiang dan putri seorang ahli pedang yang menjadi pendiri dari cabang Taisan. Dan di situ pula lah aku terlahir, dididik ilmu silat oleh kakek dan ibuku. Kakekku masih mempunyai dua orang murid, yakni Hundeng dan Kaisin. Setelah tamat belajar silat, aku diusir oleh kakekku, diusir? Kesalahan apakah yang kau perbuat? Koko Ong Loon tertawa. Bukan begitu maksudku, Lanmoy. Aku bukan diusir karena salah, tapi diusir untuk pergi merantau dan meluaskan pengalaman, oh, begitu. Dan masih adakah semua keluargamu itu sekarang masih, masih tetap di sana? Selama merantau empat tahun, sudah dua kali aku pulang dan mereka sehat-sehat saja, Bahkan kedua sutekku juga sudah tamat belajar dan sudah turun gunung, Tentu banyak pengalaman-pengalaman yang menarik hati dan menyenangkan telah kau alami, memang banyak. Tapi pengalaman yang paling menarik terjadi di sini, di sini ya, Karena di sini aku mendapat seorang adik seperti kau, wajah siulan memerah. Ah, jangan memuji, kakakku yang baik. Apakah kau tidak mempunyai saudara kandungung Loon menggelengkan kepala? Nah, itulah sebabnya maka kau suka sekali mendapat seorang adik. Dan aku pun senang mempunyai seorang kakak seperti kau. Kalau saja dari dulu kita bersama, tentu kawan-kawanku tidak akan ada yang berani mengganggu padaku, Demikianlah mereka mengobrol dengan gembira dan lupa waktu. Dalam kegembiraannya, Ong Loon bahkan menyanyikan sebuah lagu yang membuat siulan sangat gembira. Kemudian mereka berjalan pulang dengan bergan dengan tangan. Pui Ho Tian suami istri sangat girang melihat puterinya selamat. Lebih-lebih nyonya Pui, semalam penuh ia tak dapat tidur dan menangis terus. Kini melihat anaknya kembali dengan wajah berseri-seri ia menangis lagi dan memeluk anaknya. Aha, kau ini aneh dan lucu. Siulan hilang, kau menangis, sekarang dia sudah kembali, kau juga menangis lagi. Bagaimana sih maksudmu ini tegur suaminya? Istrinya menyusut air batu dan merengut padanya. Anak hilang kau hanya bisa bingung tak berbuat apa-apa. Tangisku malam tadi dan sekarang lain lagi, jangan kau anggap sama apanya yang lain? Apakah lagunya yang lain? Atau air matanya yang berbeda? Aha, sudahlah. Kau laki-laki tahu apa tentang tangis dan air mati siulan dan ong lun saling memandang dan tertawa geli melihat pertengkaran lucu ini. Pui Ho Tian dan istri tiada habisnya mengaturkan terima kasih kepada anak muda itu. Nyonya Pui menegur suaminya. Sudah berkali-kali aku bilang, lebih cepat siulan keluar pintu lebih baik. Kalau ia sudah berada di rumah suaminya, tentu takkan terjadi hal-hal yang mencemaskan ini. Ho Tian melotot pada istrinya sambil mengerling kepada ong lun dengan isyarat ini. Ia menegur istrinya mengapa urusan rumah tangga semacam ini diucapkan di depan seorang luar. Ong lun merasa akan maksud isyarat ini dan dengan hati berdebar khawatir ia berpamit kembali ke hotelnya. Siulan keluar pintu? Siulan dikawinkan. Ah, ia merasa betapa ucapan-ucapan ini seakan-akan merupakan ujung pedang beracun menembus jantungnya. Perih dan sakit. Tidak, tidak. Kalau siulan kawin, maka ia sendirilah yang jadi suaminya. Ia harus menjumpai gadis itu dan menyatakan dengan terus terang. Malam ini aku harus menjumpainya, demikian ia mengambil keputusan. Malam itu terang bulan. On lun berdan dan rapi dan berangkat menuju ke rumah keluarga pui. Keadaan sudah sungi, tapi ia tahu benar di mana tempat tidur gadis itu karena dengan diam-diam sudah berkali-kali. Jika waktu malam ia tak dapat tidur dan rindu kepada siulan, ia pergi dan duduk di luar jendela gadis itu sambil melamun. Tapi belum pernah ia mengganggu atau mengetuk daun jendelanya walaupun hatinya sangat ingin. Dengan perlahan ia menghampiri jendela dan mengetuk. Terdengar suara siulan seakan-akan menahan teriakan. Segera on lun memanggil karena ia tahu bahwa gadis itu tentu menyangka ada orang jahat lagi. Lan wai ia memanggil perlahan. Siulan membuka daun jendela. Oh, kau, Koko? Ada apa malam-malam STT? Ong lun memberi isyarat agar gadis itu jangan berisik, lalu minta ia keluar kamar. Siulan mengangguk dan keluar dari pintu belakang. Mereka berjalan berendeng di dalam kebun belakang. Koko, agaknya ada sesuatu yang penting sekali tanya siulan sambil memandang wajah orang. On lun berhenti dan memegang pundak siulan, seakan-akan untuk menetapkan hatinya yang bergoncang keras. Moi-moi, aku, tadi aku mendengar ibumu berkata bahwa kau akan dikawinkan. Maka, aku, terus terang, aku cinta padamu, Lan moi dan, dan aku akan melamar kau untuk menjadi istriku. Siulan memandangnya dengan metel, terbelalak heran. Kemudian wajahnya yang cantik menjadi pucat lalu berubah merah dan sebentar pula ia menangis terisak-isak sambil menjatuhkan diri di atas rumput di mana ia duduk menangis sedih. Eh, Lan moi, kau, kau kenapa tanya on lun yang ikut duduk sambil memegang lengan siulan. Kasihan kau, koko, tak kunyana sama sekali bahwa perasaanmu terhadap aku sedemikian. Kukira kau hanya mencinta seperti cinta seorang kakak kepada adiknya seperti, perasaanku kepadamu perasaan cinta seorang adik kepada kakaknya, jadi, jadi kau tidak setuju siulan memandangnya tajam sambil menggunakan sapu tangan menghapus air metu dari pipinya. Koko, ketahuilah. Telah semenjak kecil aku ditunangkan, tunanganku adalah seorang si gandan, dan siang tadi ayah ibuku menetapkan bahwa hari perkawinanku dimajukan bulan depan nanti. Bu, bukan aku tidak menghargai perasaanmu, tapi, ah, apa yang harusku perbuat? Coba kau pertimbangkan sendiri keadaanku kah sudah bertunangan? Akan kawin bulan depan, wajah Ong Loon menjadi pucat seperti mayat, harapan sebesar gunung dalam hatinya pecah berantakan membuat dadanya terasa panas dan kepala pening. Ia memegang kepalanya yang rasanya seakan-akan terputar, matanya menjadi gelap dan tak tahan menerima pukulan batin ini. Tubuhnya lemah lung lay dan ia jatuh terjerembab di atas rumput. Siulan kebingungan. Sambil menangis sedih ia menggoyang-goyang tubuh Ong Loon yang tingsan. Koko, koko, beberapa butir air macu gadis itu jatuh menimpa hidung dan pikpi Ong Loon dan pemuda itu sadar kembali dari tingsannya. Ia merasa sedih dan malu. Ia menyatakan cintanya kepada seorang gadis yang telah bertunangan, kepada seorang gadis yang berhati suci dan menganggap ia sebagai kakak sendiri. Ia telah salah sangka. Ternyata Siulan terlalu suci untuk mencinta padanya seperti cinta seorang wanita kepada seorang pria. Ah, ia malu. Malu sekali. Tiba-tiba tangannya bergerak dan pedangsian Leong Kiam telah terhunus. Perasaan halus seorang wanita ternyata lebih cepat lagi. Siulan menubruk padanya, jangan, koko, jangan. Ah, laki-laki gagah perkasa yang kukagumi, demikian pengecutkah kau? Mau bunuh diri? Buang pedangmu, buang dengan tenaga luar biasa. Ia terkam tangan Ong Loon dan pemuda itu bagaikan seorang hilang pikiran membiarkan saja pedangnya dirampas dan dilempar ke bawah oleh Siulan. Ia mendekat mukanya dan air mat mengalir dari celah-celah jarinya. Lan Moi, mari, marilah kita pergi, kita mingkat saja dari sini, hidup berdua, Siulan berdiri marah. Tidak. Kau anggap aku ini seorang macam apa? Tak malukah kau kalau aku melakukan hal yang demikian itu? Takkan cemarkah nama kita untuk selama-lamanya? Tidak tiba-tiba Oriklun juga marah. Baik. Kalau begitu, biarlah kau kawin dengan mayat orang Shigan itu. Akanku cari padanya, dan akanku bunuh. Coba kau bisa berbuat apa? Siulan mengangkat kepala dan bertolak pinggang. Hem, begitukah? Baik, bunuhlah dia. Bunuhlah calon suamiku pilihan orang tuaku itu, dan kau pun akan melihat mayatku. Kewajibanku untuk ikut suamiku, kemana saja ia pergi, biar ke neraka sekalipun mendengar dan melihat ucapan dan sikap Siulan yang nekat dan menantang itu, Ong Lun merasa jiwanya hancur lebur, hatinya terasa sakit dan perih, dan ia menundukkan kepala. Rasa marahnya lenyap terganti rasa duka dan patah hati. Kemudian dengan kaki limbung ia meninggalkan Siulan yang duduk menangis sedih. Semenjak saat itu, watak Ong Lun berubah. Kalau tadinya ia merupakan seorang pemuda tampan dan manis budi bahasanya, kini ia tak menghiraukan dirinya lagi. Badan, muka, dan pakaiannya kotor didiamkan saja, ia tidak memperhatikan lagi makan tidurnya dan wataknya menjadi kasar dan aneh. Pakainya compang camping dan kotor tak pernah diganti, rambutnya terurai kemana-mana tak terurus. Namun penderitaan batinnya tak membuat lupakan tugasnya sebagai seorang pembela keadilan atau seorang hiap kek yang dermawan. Hanya, kalau dulu ia banyak memberi ampun kepada orang-orang jahat yang bertobat, sekarang ia tak mengenal ampun lagi. Semua orang jahat yang bertemu dengan dia tentu dibunuhnya tak mengenal kasehan lagi. Maka sebentar saja julukannya Sian Kiam atau pedang dewa ditambahi orang menjadi Sian Kiam Khoai Jin yakni manusia aneh pedang dewa. Keganasan Sian Kiam Khoai Jin terhadap penjahat-penjahat mendatangkan bibit permusuhan yang hebat dengan perkumpulan agama rahasia Pek Lian Kau atau perkumpulan agama teratai putih, ketika pada suatu hari ia membunuh lima orang Anggauta Pek Lian Kau yang sedang menipu rakyat untuk mengeduk uang dengan memberi pertunjukan ilmu gaib. Peristiwa itu terjadi di kota Tiangbun. Ketika Ong Loon berada di kota itu dan pada suatu hari berjalan di depan sebuah kelenteng kosong, ia melihat banyak orang berdiri mengelilingi lima orang yang berpakaian putih dan di dada masing-masing tersulam gambar teratai putih di atas air biru. Mereka ini adalah dua orang perempuan muda dan tiga orang laki-laki yang sedang mempertunjukkan ilmu sulap dan sihir. Ketika Ong Loon mendekat, beberapa orang penonton menjauhkan diri dari pengemis muda yang kotor mencijikan ini. Tapi Ong Loon tak penuli dan melongo ke dalam kalangan. Ia melihat orang laki-laki yang tertua, agaknya pemimpin rombongan itu, memegang sebuah pedang tajam dan berkata dengan suara keras. Cui yang terhormat. Cui sekalian telah menikmati pertunjukan ilmu sulap dan silat yang menyatakan betapa gaibnya ilmu dari agama kami. Cui sekalian juga bisa masuk menjadi anggauta dan memiliki semua kepandayan aneh-aneh ini, asalkan Cui suka menderma lima puluh tel terak tiap orang, sambutan orang-orang atas pernyataan ini bermacam-macam. Ada yang setuju, ada yang tidak percaya dan mencela, walaupun celaan itu tak dikeluarkan terang-terangan. Cui-cui sekalian, sekarang kami akan memberi pertunjukan yang belum pernah kalian lihat seumur hidup, sebagai bukti betapa saktinya Dewa-Dewa yang dipuja di perkumpulan kami. Pernahkah kalian melihat orang menghilang? Nah, Dewa-Dewa kami akan memperlihatkan kesaktian dan melenyapkan beberapa orang anak, kelima orang pek, liankau itu berjalan mengitari lapangan dan mati mereka mencari-cari. Kemudian masing-masing memilih seorang anak kecil dan dengan pikatan sebungkus kurma, anak-anak itu mau dan menurut saja diajak masuk ke dalam kalangan. Pemimpin rombongan itu tertawa dan berkata kepada para penonton. Cui, lihatlah lima orang anak-anak mungil ini. Kami akan minta kepada Dewa-Dewa kami untuk memperlihatkan kesaktiannya dan membuat anak-anak ini dan kami berlima lenyap. Jangan khawatir, anak-anak ini takkan terganggu apa-apa. Nah, awas, saksikanlah. Ong Lun merasa curiga, tapi sebelum ia dapat berbuat sesuatu, kelima orang itu masing-masing telah mengeluarkan sebuah benda bulat dan mereka membanting benda itu di luar lingkungan mereka berlima. Terdengar ledakan keras dan benda-benda yang ledak itu mengeluarkan asap hitam yang tebal sekali sehingga sekejap saja mereka dan anak-anak itu tertutup asap dan lenyap dari pandangan mata. Tiba-tiba dari dalam gumpalan asap hitam itu terdengar suara tertawa seperti suara iblis tertawa dan para penonton tercengang mendengarkan suara pemimpin rombongan itu. Cui anak-anak ini hendak dipinjam sementara oleh dewa-dewa kami, dan siapa yang ingin menebus kembali, harus mendermakan uang seribu tel untuk tiap orang anak dan mengantar uang itu di hutan Siong Limpa dan nanti jam 12 semua penonton semenjak ledakan tadi telah mundur dan setelah asap membuyar mereka melihat bahwa lima orang pekelian kau bersama lima orang anak-anak itu betul-betul lenyap tak meninggalkan bekas. Mereka bingung dan terdengar jerit tangis orang-orang tua anak-anak itu. Semua orang tidak tahu bahwa pemuda pengemis yang berpakaian compang-camping dan kotor menjijikan tadi juga turut lenyap dari situ. Sebenarnya apakah yang terjadi? Benar-benarkah orang-orang pekelian kau itu pandai menghilang? Hanya seorang saja yang dapat menjawab, ialah Ong Loon ketika orang-orang tadi sedang bingung dan takut, Ong Loon bahkan mendekat dan memandang penuh perhatian. Samar-samar ia melihat lima bayangan berkelebat di belakang asap hitam dan dengan gerakan cepat sekali mereka lari ke arah utara. Ong Loon dengan diam-diam lari menggunakan ilmunya berlari cepat. Ia dapat mengejar mereka dengan mudah dan mengikuti jejak mereka. Ternyata kelima orang pekelian kau itu lari masuk ke dalam hutan Siong Lim di mana terdapat sebuah pondok kecil tempat persembunyian mereka. Ketika mereka seorang membawa seorang anak dan kini anak-anak itu diam saja tak berteriak atau bergerak. Ia makin heran ketika melihat betapa anak-anak itu bagaikan dalam keadaan tidur atau pingsan. Ia dapat menduga bahwa kelima penjahat itu tentu telah menggunakan obat-obat dius terhadap anak-anak itu. Ong Loon tak dapat mengendalikan napsu marahnya lagi. Ia mencabut Sian Leong Kiam yang disembunyikan di punggungnya lalu meloncat dari atas pohon Siong tepat di hadapan kelima orang itu. Tentu saja mereka menjadi terkejut bukan main. Bangsa terendah, penculik hina. Hayo kembalikan anak-anak itu, baru tuan besarmu mau mengampuni jiwa anjing kalian dan peratnya. Makian ini membuat anggau tepek alian kau yang termuda menjadi naik darah. Perempuan itu segera menudin kepada Ong Loon dan memaki. Cis, budak pengemis Sina Dina. Tak tahukah kamu sedang berhadapan dengan siapa? Buka dulu matamu. Ha, ha, ha. Tentu saja tuanmu sudah tahu. Kalian adalah gerombolan liar dari pek alian kau. Mungkin orang lain takut mendengar nama gerombolanmu, tapi aku, Sian Kiam Koyjin Ong Loon, biar kau tambah orang-orangmu seratus lagi, aku orang Siong tak gentar sedikit juga kelima orang pek alian kau itu diam-diam. merasa tulang punggung mereka seperti tersiram air dingin mendengar nama Sian Kiam Koyjin. Nama ini sudah cukup terkenal sebagai tukang basmi dan algojo para penjahat yang tak mengenal kompromi lagi. Buru-buru pemimpin rombongan itu, liok butiat si kaki baja, mengangkat kedua tangan dan menjurah dengan menghormat sekali. Maafkan kami sebesar-besarnya, Ong Tai Hiap. Kami telah buta tak melihat gunung Taisan menghadang di depan mata. Kalau dengan tak sengaja kami bertindak salah terhadap Tai Hiap, mohon Tai Hiap suka memberi maaf dan pandanglah muka Sucowu Kam Yong Loon tertawa geli. Mengapa muka Sucowu kalian bawa-bawa kemari? Aku tidak kenal dia. Kalian tanya kesalahanmu. Apa yang kalian lakukan dengan anak-anak itu? Kalian menculik anak-anak kampung dan mencoba memeras rakyat, masih hendak bertanya kesalahan lagi walaupun merasa marah karena Sucowunya dihina orang, namun liok butiat masih menyabarkan diri karena ia tahu akan kelihayan orang ini, maka ia menjurah lagi, Ong Tai Hiap, sepanjang pengetahuan dan ingatanku, perkumpulan kami belum pernah bermusuhan denganmu dan kami juga belum pernah membuat Tai Hiap mengalami rugi. Maka mohon Tai Hiap suka mengindahkan persahabatan ini dan mohon jangan mengganggu kami. Kelak kami akan melaporkan perihal kebaikan hati Tai Hiap kepada Sucowu kami dan mengundang Tai Hiap datang minum arak wangi. Apa? Setelah menculik dan memeras rakyat tak berdosa, kamu hendak membujuk-bujuk dan menyuap aku? Jangan banyak cerwet, lekas keluarkan dan bebaskan anak-anak itu. Kedua mati Ong Loon sudah mulai merah. Tan Bui Eilon perempuan muda berdarah panas yang belum banyak mendengar nama Sian Kiam Koe Jin, tak dapat menahan sabar lagi. Tuaku, untuk apa berdebat dengan anjing kotor ini? Tak peduli dia ini Koe Jin atau Jauh Koei, setan iblis, apakah kita berlima tak dapat membuat mampus padanya? Bagus teriak Ong Loon marah dan pedang Sian Leong Kiam berkelebat bagaikan kilat. Tan Bui Eilon menangkis, tapi pedang dan leharnya hampir berbareng terbabat putus. Demikianlah kehebatan Sian Leong Kiam dan kelihayan ilmu pedang dari Ong Loon si manusia aneh. Empat kawan Bui Eilon berdidik melihat darah yang menyembur keluar dari lobang leher kawan itu. Tapi mereka tidak diberi kesempatan untuk memperpanjang keheranan dan kengerian mereka. Pedang pusaka di tangan Ong Loon berkelebat lagi menyambar-nyambar dan biarpun keempat orang pekelian kau itu berkepandayan lumayan juga, namun dalam beberapa belas curus saja keempat tempatnya telah roboh mandi darah dan tak berfernyawa pula. Ong Loon tertawa bergelak-gelak, dan segera ia menolong anak-anak itu dan mengantar kembali ke kampung. Dengan siraman air anak-anak itu dapat siuman kembali dari pengaruh obat bius. Perbuatan hebat ini membuat nama Sian Kiam Khoi Jin makin ditakuti kaum penjahat dan disedani orang-orang kalangan Kang Ong, tapi sebaliknya membuat Ong Loon dibenci hebat oleh kaum pekelian kau. Semenjak itu, sudah berkali-kali Ong Loon berkelahi dengan jago-jago dari pekelian kau yang datang membalas dendam. Dalam pertarungan hebat dan mati-matian, Ong Loon yang berkepandayan tinggi selalu mendapat kemenangan. Maka kaum pekelian kau makin benci padanya dan mereka selalu berdaya upaya untuk membalas dendam. Beberapa tahun kemudian, kalangan Kang Ong tak mendengar lagi namanya dan orang-orang menyangka bahwa Sian Kiam Khoi Jin Ong Loon tentu tewas menjadi korban pembalasan kaum pekelian kau. Padahal sebenarnya Ong Loon telah didatangi oleh sahabatnya yang ia anggap sebagai kakak sendiri, yakni Guat Liang Tojin yang membujuknya untuk bertobat dan belajar menyucikan diri dengan bertapa dan mempelajari ilmu batin. Berkat bujukan-bujukan suheng yang ia indahkan ini, diam-diam ia pergi bertapa ke puncak gunung Kim Masan. Dengan bertapa dan mengasingkan diri, selama berpuluh-puluh tahun ia tidak ikut mencampuri urusan dunia. Tapi ketika ia mendapat seorang murid yang bernama Han Lian Hwa, maka teringatlah ia kepada Siulan dan timbul kembali dendam dan sakit hatinya kepada Gan Keng Hiap. Akhirnya ia tak dapat mengendalikan diri lagi. Ia pesan kepada muridnya untuk tinggal berlatih silat di bukit Kim Masan itu, lalu pergi mencari rumah Siulan di kota Tiong Biai Kuan, di mana ia bertempur melawan Chin Hon dan bertemu pula dengan Guat Liang Tojin yang lebih dulu telah melihatnya di tengah jalan dan tahu akan maksudnya. Setelah mendapat kegagalan bahkan menerima pukulan-pukulan batin, Ong Lung cepat kembali ke tempat pertapaannya. Mulai saat itu, ia mencurahkan seluruh perhatiannya untuk mendidik murid tunggalnya, yakni Han Lian Hwa yang kemudian dijuluki orang Ang Lian Lian Hiap yang liai dan beradat kukowai seperti gurunya. Akhirnya Ong Lung si manusia aneh pedang dewa meninggal dunia di tempat pertapaannya setelah berpesan kepada muridnya untuk membalaskan sakit hatinya pada Gan Keng Hiap. Demikianlah, setelah bibinya menuturkan sedikit riwayat pertemuannya dengan Ong Lung, maka mengertilah Chin Hong akan maksud orang aneh tadi. Diam-diam ia merasa kasihan kepada Sin Kiam Kwa Jin yang ia kagumi karena ilmu silatnya yang tinggi. Chin Hong makin memperhebat ketekunannya belajar ilmu surat, juga ia rajin sekali melatih ilmu silatnya karena semenjak bertanding melawan Ong Lung ia maklum akan kerendahan kepandayan sendiri. Pada suatu hari di musim dingin, ketika ia sedang membaca buku tentang locu, ia mendengar suara orang batuk-batuk di luar rumah. Chin Hong tergerak hatinya dan ia segera bertindak keluar. Ternyata yang mengeluh dan batuk-batuk itu adalah seorang pengemis tua yang berdiri menggigil dan menggunakan kedua tangan menekan dada sambil batuk-batuk hebat sekali. Tubuh orang itu kurus dan hanya terbungkus baju rombeng tipis. Lupek, kau rupanya sakit. Masuklah dan mengasolah di dalam. Di luar dingin sekali, Chin Hong mempersilahkan orang itu dengan suara kasihan. Pengemis itu berpaling memandangnya dengan heran dan Chin Hong tak terasa mundur dua tindak ketika melihat sinar metel orang itu yang tajam dan mengeluarkan cahaya kuat. Pengemis itu heran karena selama ia menjadi pengemis belum pernah ia menemukan seorang pemuda seramah ini. Terima kasih, Kong Cu. Terima kasih, suaranya gemetar dan tubuhnya lemas ketika ia melangkah masuk. Chin Hong memegang lengannya dan menuntunya masuk. Karena paman dan bibinya agaknya sedang tidur siang, maka ia lalu mengambil guci arak dan mangkok, lalu menyuguhkan arak kepada orang tua itu. tamunya dengan lahap sekali minum arak sampai tiga mangkok, baru wajahnya yang tadinya membiru tampak agak merah dan dinginnya berkurang. Terima kasih, Kong Cu. Kau sungguh baik. Jarang menemukan orang seperti kau pada zaman seburuk ini. Terima kasih, ia berdiri dan berjalan terseok-seok ke arah pintu. Tunggu dulu, Lopek Chin Hong lari ke kamarnya dan keluar lagi membawa seperangkat pakaian. Ini, pakailah, Lopek, lumayan untuk menahan dingin. Pengemis itu memandangnya tajam lalu mengulurkan tangan menerima pakaian itu. Tapi Chin Hong merasa terkejut karena tekanan tangan yang menerima pakaian itu berat sekali, seakan-akan tangannya tertindih barang yang ribuan kati beratnya. Terpaksa ia mengerahkan tenaga luakannya untuk menjaga tekanan itu dan wajah pengemis itu berseri-seri, jidatnya tampak beberapa butir keringat. Agaknya ia telah terlampau banyak menggunakan tenaga dalam keadaan sakit. Masih saja ia memandang wajah dan tubuh Chin Hong dengan tajam, sambil bibirnya bergerak-gerak, inilah orangnya, tak salah lagi, inilah, dengan jari-jari gemetar ia mengeluarkan sebuah kitab lapuk dari dalam baju rombengnya. Inilah, Kongcu. Terimalah kitab ini. Bukan kitab sembarang kitab, tapi sudah tak berguna bagiku, aku tua dan lemah tinggal menanti ajal. Kau masih muda, dasarmu baik, tubuhmu kuat, hatimu putih, pelajarilah kitab ini. Kelak kalau ada jodoh sampaikan hormatku yang terakhir kepada pencipta kitab ini dan katakan bahwa aku sudah cukup tersiksa, sudah cukup menderita, sudah cukup terhukum. Hanya kau seorang yang berjodoh memiliki kitab ini, aku sudah mencari berkeliling belasan tahun, terimalah tapi, lepek, siaupat tidak menghendaki upah atau balasan untuk perbuatanku tadi. Orang hidup sudah selayaknya tolong menolong, Nah, itulah, maka aku berikan kitab ini padamu. Kalau kau tidak suka, simpan saja, asal jangan sampai terjatuh ke dalam tangan orang lain. Kalau kau suka itu tandanya jodoh, boleh kau pelajari. Lalu tanpa berkata apa-apa lagi, pengemis itu keluar dari situ, dan Chin Hon masih memegang kitab itu dengan tercengang. Ia heran ketika membaca huruf tertulis di luar kitab itu yang berbunyi, Huyeliong Kiam Sud. Sebuah buku pelajaran ilmu silat pedang naga terbang. Siapakah pengemis tadi? Dari mana ia mendapatkan kitab ini? Chin Hon memburu keluar, tapi pengemis itu sudah lenyap dari pandangan mata. Ia menghela nafas. Banyak orang aneh di dunia ini. Kalau ia kagum dan heran melihat Ong Lun, si manusia aneh pedang dewa, kini ia heran pula melihat pengemis itu dan menduga bahwa pengemis itu pun tentu seorang hiap kek yang mengasingkan diri. Ia memasuki kamarnya dan membalik-balik halaman kitab itu. Ternyata buku tebal itu memuat pelajaran ilmu silat dan pedang yang aneh sekali. Beberapa kali ia membaca kalimat pertama dan mencoba membayangkan gerakan-gerakan yang disebutkan di situ tapi ia masih belum mengerti. Dengan tak sengaja ia membalik beberapa lembaran terakhir dan di situ terdapat gambar-gambar dan peta-peta untuk gerakan kaki dan tangan yang dilukis dengan teratur sekali. Hatinya mulai tertarik dan dibacanya sekali lagi kalimat pertama sambil mengukur dengan gambar. Kini mengertilah ia dan ia bersilat meniru pelajaran itu. Hampir ia berteriak girang karena kitab itu menggandung sari pelajaran ilmu silat yang luar biasa. Gerakan-gerakannya aneh dan terdapat pecahan-pecahan dan gerak-gerak tipu yang menyesatkan lawan. Di belakang kitab itu tertulis nama penciptanya, Beng San Sian Su. Berdebarasa Hati Chin Han, Beng San Sian Su, Pernah buat liang tojin, gurunya itu bercerita bahwa gurunya mempunyai seorang supek yang mengasingkan diri dan berilmu tinggi sekali. Dan orang suci itu ialah Beng San Sian Su. Sayang supek itu tak mau menerima murid. Jadi kitab yang dipegangnya ini ciptaan Beng San Sian Su, kakek gurunya sendiri? Segera ia berlutut dan sambil memegang tinggi kitab itu ia berbisik, Terima kasih, Sukong, dan Teo Chu akan menjunjung tinggi ilmu yang Sukong ciptakan ini. Semenjak saat itu, Chin Han Rajin mempelajari isi kitab dan berlatih silat dan pedang dari Huyeliong Kiam Sud itu. Selama setahun ia belajar dengan rajin dan karena ia memang sudah mempunyai dasar yang dalam, Pula gerakan-gerakan Huyeliong Kiam Sud seakan-akan memperlengkap ilmu pedang yang telah dipelajarinya dari guat liang tojin, Maka cepat ia dapat memainkan ilmu itu dengan sempurna. Tanpa merasa, ia mendapat kemajuan pesat sekali, Bahkan di kitab itu terdapat pelajaran-pelajaran mengatur nafas dan memperdalam ilmu luakang. Sudah tentu Chin Han seakan-akan merupakan harimau tumbuh sayap, Kepandainya mencapai tingkat tinggi sekali di luar pengetahuan sendiri. Ia tidak insaf bahwa kepandain Kiam Sudnya sekarang tidak berada di sebelah bawah gurunya sendiri. Kemudian, karena merasa rindu sekali kepada gurunya, Ia minta izin dari paman dan bibinya untuk pergi menengok guat liang tojin. Ketika ia sampai di bukit Kong Hwe Asan, Dari jauh ia melihat suhunya berkelahi dikeroyok oleh dua orang Hwe Asyo. Hwe Asyo pertama bersenjata golok dan Hwe Asyo kedua bersenjata toya. Hwe Asyo kedua tak berapa tinggi kepandainya, Tapi Hwe Asyo yang memegang golok liai sekali gerakan-gerakannya hingga guat liang tojin yang sudah tua tampak terdesak hebat dan berbahaya keadaannya. Chin Han berseru keras dan lari secepat terbang sambil menghunus pedangnya. Suhu, Teo Chu datang membantu teriaknya dan pedangnya berkelebat menyambar Hwe Asyo yang bersenjata golok. Dua senjata beradu dan masing-masing terpental karena hebatnya tenaga kedua pihak. Hati-hati, Chin Han, goloknya lihai. Kau lawan yang ini saja biarlah, Suhu. Bereskan yang satu itu, Teo Chu masih sanggup meladami pemotong babi ini, maka bertempurlah mereka dengan hebat. Mula-mula Chin Han menggunakan ilmu pedang Kong Hoa Kiam Sud yang ia pelajari dari guat liang tojin, tapi ia segera terdesak. Ilmu golok pat kuat-kuat dari Hwe Asyo itu sungguh lihai sekali. Ha, ha, anak kecil yang masih bau tetek. Suhumu masih tidak kuat melawanku, apalagi kau. Sudah bosan hidupkah kau ejeknya dan goloknya bergerak makin cepat. Chin Han teringat ilmu pedang Hwe Liong Kiam Sud yang belum lama dipelajarinya. Ia merubah gerakan pedangnya dan sekejap kemudian pedangnya berputaran dengan gerakan-gerakan aneh. Hwe Asyo itu terkejut. Dalam empat gebrakan saja pedang Chin Han sudah dapat menyambar ujung jubahnya dan membuat jubah itu robek. Ia berkelahi lebih hati-hati dan kini ia tak berani memandang ringan. Sementara itu guat liang tojin sudah berhasil merobohkan lawannya yang bersenjata toya. Ia terburu-buru hendak menolong dan membantu muridnya, tapi ketika ia berpaling dan melihat jalannya pertempuran, hampir ia berseru kaget. Ternyata pedang Kong Hwe A Kiam dimainkan sedemikian hebat dan aneh oleh muridnya hingga Hwe Asyo itu terdesak sekali dan lebih banyak menangkis dengan goloknya daripada menyerang. Bagaimana muridnya bisa selihai itu? Diam-diam guat liang tojin mencurahkan perhatiannya dan memperhatikan gerakan-gerakan Chin Han. Ia makin heran dan terkejut, karena sepanjang ingatannya yang dapat bermain pedang seperti itu hanya supeknya Beng San Sian Su. Pada saat golok Hwe Asyo dibacokan ke arah kepala Chin Han dalam gerakan tipu harimau putih hulur cakar, Chin Han memiringkan tubuh dan ketika golok itu bergerak dan diteruskan menusuk ke arah lehernya, ia memalangkan pedangnya dan menempel golok lawan. Biasanya kalau dua senjata tajam sudah bertemu dan saling tempel demikian itu, kedua pihak lalu mengerahkan tenaga dan mengadu kekuatan wakang untuk mempertahankan kedudukannya, siapa yang lebih kuat ia akan menang. Tapi dengan heran sekali guat liang tojin melihat betapa muridnya bahkan dengan seruan keras telah menggerakkan pedangnya menggeser golok sehingga memperdengarkan suaranya ring. Golok dan pedang terlepas dan kedua senjata itu meluncur ke masing-masing lawan. Tapi Chin Han melanjutkan gerakannya yang aneh. Sambil meloncat ke kanan ia memutarkan pedangnya ke leher lawan dengan tak terduga dan cepat sekali. Hwe Sio itu berseru kaget tapi ia cukup gesit untuk mengangkat goloknya menangkis sekuat tenaga. Ternyata gerakan Chin Han tadi ialah tipu burung dewa pentang sayap dan merupakan sebuah daripada banyak gerakan tipu dari ilmu silatnya. Pedangnya berhenti setengah jalan dan dengan gerakan Hwe Liong Poksim atau naga terbang menyambar hati tiba-tiba ujung pedangnya mengarah dada lawan. Lawannya terkejut sekali dan memutarkan goloknya menangkis, tapi karena gerakan tangkisan ini dilakukan dalam keadaan terdesak sekali, maka lambung kanannya jadi terbuka. Saat itu digunakan dengan baik oleh Chin Han yang mengirim pukulan dengan tangan kiri. Buk! Dan Hwe Sio itu terpukul lambungnya oleh kepalan Chin Han. Sungguhpun ia masih berdiri karena besi kakinya sangat kuat, namun setelah menerima pukulan itu ia berteriak ngeri dan goloknya terlepas dari tangan. Tangan kirinya meraba lambung dan dari mulutnya mengalir darah segar. Dalam marahnya Chin Han hendak menambahkan satu tusukan, tapi tiba-tiba guat liang tojin meloncat menepuk bahunya. Sudah cukup muridku, jangan sembarangan membunuh orang. Kemudian ia berkata kepada Hwe Sio yang masih berdiri merintih-rintih itu. Kalian dari Pek Lian kau memang keterlaluan. Pinto sebenarnya belum pernah bermusuhan dengan kalian, tapi tanpa alasan dan tanpa tanya-tanya lebih dulu, kalian datang-datang menghendaki jiwa Pinto. Nah, biarlah kali ini merupakan pelajaran bagi kalian dan lain kali jangan membuat ribut dan memusuhi orang yang tidak berdosa. Pergilah dan bawa temanmu itu Hwe Sio itu menahan sakit, sepasang matanya memandang guat liang tojin lalu kepada Chin Han dengan marah dan gemas. Biarlah lain waktu kita berjumpa pula lalu dengan terhuyung-huyung ia menghampiri kawannya yang roboh merintih-rintih karena luka dipundaknya oleh guat liang tojin tadi. Kemudian mereka berdua berjalan saling bergandengan dengan sukar menuruni bukit kong hawasan. Siapakah mereka itu, suhu tanya Chin Han? Guat liang tojin menghela nafas. Mereka adalah jagoan dari pek liang kau, pemain Toya tadi adalah bong guat hwasyo dan pemain golok yang liai tadi adalah suhengnya bernama bong lem hwasyo. Mereka ini sebenarnya pengurus-pengurus yang berkedudukan tinggi dalam partai gobi, Tapi entah mengapa mereka terpikat dan membela perkumpulan pek liang kau, tapi mengapa pek liang kau memusuhi suhu ah, ini semua gara-gara Ong Lun. Dari pek liang kau telah banyak anggauta dan jagoan yang tewas di tangan Ong Lun. Sekarang Ong Lun telah pergi mengasingkan diri entah di mana, mereka itu tak dapat mencari Ong Lun. Maka karena mereka tahu bahwa aku adalah kakak angkat manusia aneh itu, mereka lalu datang menanyakan. Aku tidak tahu di mana tempat bertapa Ong Lun, tapi mereka tidak. Percaya bahkan lalu menyerangku, tentu dengan maksud agar Ong Lun mendengar tentang penyerangan ini dan keluar dari tempat persembunyiannya untuk membela dan menuntut balas, sekali lagi guat liang tojin menghela nafas. Hampir saja maksud mereka membunuhku berhasil, tadi. Baiknya kau cepat-cepat datang, muridku. Tapi aku melihat gerakan ilmu pedangmu sangat aneh. Kalau tidak salah, itulah Wieliong Kiam Sud dari Beng San Supek, Chin Hon cepat-cepat memberi hormat. Maaf Suhu, Teo Chu tidak memberitahu lebih dulu kepada Suhu. Sebenarnya memang yang Teo Chu mainkan untuk melawan Bong Lam Hwesyo tadi adalah Wieliong Kiam Sud ciptaan Beng San Sian Su, lalu dengan cepat ia menceritakan bagaimana ia mendapatkan kitab pelajaran ilmu pedang itu yang telah dipelajarinya selama setahun lebih. Mendengar penuturan muridnya itu, guat liang tojin merasa girang sekali. Ia memegang pundak muridnya, sungguh kau beruntung, muridku. Beng San Supek selamanya tidak mau menerima murid. Maka sungguh kau berjodoh untuk memiliki ilmu Wieliong Kiam Sud yang mujijat itu, Chin Hon senang mendengar kata-kata gurunya. Ia berdiam di atas bukit Kong Hw Asan kurang lebih setengah bulan, kemudian atas perintah Suhaunya yang hendak mulai merantau pula ke barat, ia pulang menuju ke rumah Pamanyagan Keng Hiap di Tiong Diekwan. Dalam perjalanan pulang ini, Chin Hon bertemu dengan seorang pemuda yang menarik perhatiannya. Pemuda itu berwajah tampan sekali dan sikapnya jenaka. Karena menuju ke satu jurusan maka Chin Hon berkenalan dengan pemuda yang mengaku bernama Han Lian dari Kiechu, Chiat Keng. Setelah berkenalan mereka merasa saling cocok dan melanjutkan perjalanan bersama-sama. Chin Hon mengaku seorang sastrawan karena melihat bahwa Han Lian juga seorang anak pelajar. Di tengah perjalanan mereka kemalaman di hutan dan bermalam dalam sebuah kelenteng tua dan digode oleh dua orang nikau cabul. Baiknya Chin Hon berlaku waspada dan dapat menolong kawannya serta membunuh kedua nikau itu tanpa diketahui Han Lian bahwa semua itu dialah yang mengerjakan. Kemudian mereka berpisah dan pada malam berikutnya, ketika Chin Hon sedang duduk membaca buku, ia mendengar suara kaki menginjak genteng rumah dengan ringan dan gesit sekali. Ia memadamkan lampu dan meloncat ke atas. Ternyata yang berhadapan dengannya ialah Han Lian, kawan seperjalanan itu yang kini sudah berubah menjadi seorang gadis cantik jelita bernama Han Lian Hwa seorang wanita gagah yang terkenal dengan sebutan Ang Lian Liap, si teratai merah. Gadis ini disebut si teratai merah karena ia selalu memakai sebuah perhiasan rambut indah yang berbentuk setangkai teratai merah di kepalanya. Kedatangan gadis perkasa ini bermaksud membunuh Gan Keng Hiap, karena ternyata bahwa gadis ini bukan lain adalah murid tunggal dari Sin Kiam Khoi Jin Ong Lun. Tentu saja Chin Hon membela pamannya dan dalam pertempuran yang hebat sekali akhirnya ia berhasil mengalahkan Ang Lian Li Hiap. Karena jengkel dan gemas gadis itu hendak membunuh diri tapi dapat dicegah oleh Chin Hon hingga gadis itu jatuh pingsan. Kemudian Gan Keng Hiap dan istrinya menceritakan tentang asal dan sebab mengapa Ong Lun mempunyai dendam sakit hati kepada mereka. Mendengar penuturan mereka, hati Han Lian Hwa menjadi tawar dan kecewa. Ia menganggap gurunya yang telah meninggal dunia itu keterlaluan. Maka ia meninggalkan tempat itu dengan sedih dan malu. Ia malu kepada Chin Hon, pemuda yang menarik hatinya itu. Sebelum berpisah dengan Chin Hon, ia meloloskan teratai merah dari emas dan permata itu dari rambutnya dan membantinya di depan Chin Hon lalu pergi dengan cepat. Chin Hon memanggil-manggilnya, tapi ia tak peduli, bahkan mempercepat tindakan kakinya. Ang Lian Li Hiap Han Lian Hwa berlari cepat meninggalkan pemuda yang memanggil-manggilnya. Pemuda yang merebut hatinya, pemuda yang telah mengalahkannya, pemuda yang mengemaskan, yang ia benci tapi yang membuat ia mengucurkan air mat mendengar panggilannya. Setelah berlari jauh, ia menetapkan hatinya yang menggelora. Ia penasaran sekali. Semenjak turun gunung dan ditinggal mati gurunya yang tercinta, Ong Lun Tai Hiap, belum pernah ia mendapat malu dan dikalahkan orang. Ia ingat pengalaman-pengalamannya ketika bersama-sama suhengnya, Hawat Kong Hwa Sio, menggemparkan kalangan Kang Ho dengan menjatuhkan banyak orang-orang pandai dan ahli-ahli silat ternama. Maka dengan cepat sekali nama Lian Li Hiap naik ke atas, dikagumi kawan di segani lawan. Tapi sungguh tidak disangka bahwa ia harus jatuh dalam tangan Chin Hon, pemuda yang dikiranya hanya seorang pelajar lemah, yang disangkanya hanya pandai dalam kesesasteraan saja itu. Memalukan sekali. Dan datangnya ke tempat Chin Hon pun tidak mengandung maksud baik. Ia datang hendak membunuh Gan Keng Hiap, paman Chin Hon yang ternyata seorang manis budi, lemah lembut dan berhati baik. Ah, ia malu. Malu kepada Chin Hon yang menjatuhkan, malu kepada Gan Keng Hiap dan Nyonya karena ia datang hendak membunuhnya, dan malu kepada mendiang gurunya karena ternyata ia tak dapat melaksanakan pesannya terakhir. Demikianlah dengan hati sedih dan penasaran Hon Lian Hwa berjalan terus, tak peduli kemana sepasang kakinya membawanya. Hari telah senja ketika ia memasuki sebuah kampung kecil. Tiba-tiba di luar kampung yang sunyi ia mendengar suara anak-anak tertawa. Ketika ia menengok, tampak dua orang anak-anak, seorang laki-laki seorang perempuan, tengah berkejar-kejaran. Anak lelaki itu membawa setangkai kembang yang dipegang tinggi di atas kepala dan anak perempuan itu mencoba merampasnya. Kembalikan kembangku kata anak perempuan itu marah. Coba ambillah anak laki-laki tertawa sambil lari dikejar oleh kawannya. Mereka berkejar-kejaran mengitari pohon-pohon. Gerakan mereka cepat dan ringan sekali hingga diam-diam Lian Hwa terkejut. Tak disangkanya bahwa anak-anak itu mempunyai kepandayan ginkang yang istimewa. Ia memandang dengan kagum. Ternyata anak perempuan itu kalah cepat dan tak berhasil merampas kembali kembangnya. Lalu ia menjatuhkan diri di atas rumput dan menangis. Lian Hwa merasa kasihan dan gemas kepada anak laki-laki yang menggoda itu. Ia meloncat mendekati dan berkata dengan suara keren kepada anak laki-laki itu, hayo kembalikan kembangnya. Tak malu anak lelaki menggoda anak perempuan anak itu memandangnya. Ternyata ia adalah seorang anak laki-laki berumur kurang lebih tujuh tahun berwajah putih bundar. Tertampan sekali, sepasang matanya seperti bintang pagi penuh kegembiraan dan kejenakaan. Aduh galak benar cici ini katanya. Coba tolong kau ambilkan kembang ini untuk meiling tandangnya. Hanu Lian Hwa menjadi gemas. Ia meloncat mengejar, tapi anak laki-laki itu melesat pergi dengan gesit. Terpaksa Lian Hwa menggunakan ginkang dan kesebatannya untuk menubruk dan mengulurkan tangan hendak menangkapnya. Pada saat itu tiba-tiba terdengar suara keras dan entah dari mana datangnya, seekor kerbau datang dan hendak menubruk anak laki-laki itu. Di belakang kerbau itu tampak banyak orang kampung mengejarnya sambil berteriak-teriak, kerbau gila. Kerbau gila anak laki-laki itu sudah hampir terpegang oleh Lian Hwa, tapi tiba-tiba ia berkelit ke kanan. Malang baginya, sebelah kakinya menginjak batu licin, maka tak terhindarkan lagi ia jatuh di atas rumput. Dan pada saat itu kerbau yang mengamuk telah datang dekat hendak menubruknya. Lian Hwa terkejut. Secepat kilat ia menggeser kakinya dan ketika kerbau itu menurunkan kepala dan dengan mati merah hendak menanduk anak itu, Lian Hwa mengayunkan kakinya menendang ke arah kaki depan. Krak dan kerbau itu jatuh bersimpuh karena kaki depannya patah tulangnya. Ia menguaku akaserem dan Lian Hwa menjadi kasihan mendengar rintihannya, maka ia segera mencabut pedangnya dan mengirim satu tusukan ke arah belakang kaki depan yang menembus ke jantung binatang itu. Seketika itu juga kerbau gila itu mati. Anak laki-laki biarpun baru saja terlepas dari bahaya maut namun tidak memperlihatkan wajah takut. Ia tertawa-tawa dan mengangkat tinggi-tinggi ibu jarinya. Cici hebat, cici jempol. Setelah menerima kembali kembangnya, gadis cilik itu tertawa lagi, sepasang lesung pipit manis menghias pipinya kanan-kiri. Cici, hayo ke rumah kami, katanya dengan suaranya yang merdu. Karena merasa senang melihat kedua anak itu dan dalam hati heran melihat anak-anak yang luar biasa dan bukan seperti anak kampung biasa ini, Lian Hwa menurut saja kedua tangannya diganding oleh mereka dan ditarik pergi. Mereka memasuki sebuah rumah gedung dan begitu melangkah ambang pintu, kedua anak itu berteriak-teriak, Nenek! Nenek! Keluarlah, ada cici datang, ame! Akong! Dari mana kalian? Dan cici yang mana kalian maksudkan terdengar suara nyaring dari dalam. Belum habis suara menggema, orangnya tahu-tahu sudah berada di depan Lian Hwa, hingga gadis ini kagum sekali melihat ginkang yang luar biasa ini. Ternyata yang berdiri di depannya adalah seorang perempuan tua dan bongkok, tubuhnya kecil kurus dan rambutnya sudah putih semua. Kedua anak itu memeluk dan memegang lengannya. Ang Lian Lian Hiap maklum bahwa ia berhadapan dengan seorang berilmu, maka segera menjurah dalam-dalam untuk memberi hormat. Silakan duduk, nona, dan tanpa diminta, kedua anak itu segera menceritakan pada neneknya tentang perebutan kembang dan betapa Lian Hwa menolong Kong Lian dari bahaya. Nenek itu memandang tajam kepada Lian Hwa. Sio Chia ini dapat merebut kembang dari tangan mutanyanya kepada anak laki-laki itu. Tentu saja, nek, ia cepat sekali, dan kalau saja nenek melihat betapa mudahnya ia menundukkan kerbau gila itu ia mengangkat jempolnya. Neneknya makin memperhatikan Lian Hwa, lalu tiba-tiba ia minta kembang itu dari mailing dan berkata kepada Lian Hwa, Nona, cobalah kau ambil kembang ini dari tanganku, dan ia mengangkat kembang itu tinggi-tinggi di atas kepala. Tentu saja Han Lian Hwa heran sekali melihat lagak nenek ini. Gilakah ia? Ia hanya tersenyum saja dan tidak berani bergerak. Hayo cobalah, aku ingin melihat kegesitanmu, kata nenek itu tidak sabar. Maka mengertilah Lian Hwa akan maksud nenek itu. Karena ruangan itu lebar, maka ia lalu berdiri, dan setelah menjura dan berkata, maaf ia berkelebat untuk merampas kembang dari tangan nenek itu. Tapi ia hanya melihat bayangan putih lewat secepat kilat di sampingnya dan nenek itu lenyap dari pandangan matanya. Selagi ia bingung, tiba-tiba terdengar suara nenek itu di belakangnya, Aku di sini, Nona. Lian Hwa cepat memutar tubuhnya dan ia menubruk ke arah tangan yang memegang kembang itu, tapi sekali lagi ia kehilangan nenek itu yang tahu-tahu sudah berada di belakangnya pula. Berkali-kali ia menubruk, untuk kesetian kalinya ia gagal. Dan yang terakhir sekali karena gemas, Lian Hwa menggunakan tenaga angin pukulannya memukul ke arah tangan yang memegang kembang agar kembang itu terlepas jatuh. Tapi ia hanya mendengar nenek itu berseru, Aya dan beberapa butir kelopak kembang rontok, ke bawah, tapi nenek itu menghilang lagi. Lian Hwa cepat memutar tubuhnya, tapi ternyata nenek itu tidak ada di belakangnya. Ia menengok ke sana kemari, tapi ternyata orang tua itu tidak tampak di situ. Selagi ia kebingungan, tiba-tiba Kong Liang dan Mei Ling tertawa-tawa gembira. Nenek, turunlah, Nek dan Lian Hwa melihat nenek itu ternyata sedang enak-enak duduk di atas balok yang melintang di bawah langit-langit rumah dengan kembang masih di tangannya. Nenek tua itu menggerakkan tubuhnya dan melayang turun bagaikan sehelai daun kering. Han Lian Hwa tunduk betul-betul. Ah, tak disangkanya di dunia ini banyak orang pandai. Baru saja ia dikalahkan oleh Chin Hon dan kini ia tak berdaya menghadapi seorang nenek tua yang bongkok. Ia telah berlaku sombong dan jumawa, menyangka bahwa diri sendiri terpandai tiada lawannya. Ah, seperti seekor katak dalam sumur saja. Maka ia menjatuhkan diri berlutup dan berkata, Maaf Subo, Teocu berlaku kurang ajar. Mohon Subo sudi menerima Teocu yang bodoh sebagai murid. Ia mengangguk-angguk beberapa kali. Siocya, jangan merendahkan diri. Kepandainmu sungguh hebat. Aku orang tua bodoh mana berani menganggapka sebagai murid. Aku tak mempunyai kepandain apa-apa, tapi Han Lian Hwa tetap tak mau bangun. Kalau Subo tidak sudi menerima Teocu sebagai murid, maka biarlah Teocu terus berlutup di sini takkan berdiri lagi. Kedua anak itu tertawa cekikikan. Ah, sungguh keras watakmu dan kuat kemauanmu. Jangan begitu nona, bangunlah. Nenek itu menggunakan kedua tangannya untuk mengangkat bangun kepada Lian Hwa. Tapi Lian Hwa mengerahkan tenaganya dengan ilmu benteng besi berakar. Ia membuat tubuhnya berat dan untuk dapat mengangkatnya membutuhkan tenaga ribuan kati. Tapi ketika nenek itu berkata sekali lagi. Bangun tubuhnya terangkat juga dalam keadaan masih berlutut. Kedua anak itu kagum dan bersorak gembira. Nenek tua menurunkan tubuh Lian Hwa dan menghela nafas. Apa boleh buat, biarlah kau belajar lagi satu atau dua macam kepandayan. Lian Hwa agirang sekali, ia segera berdiri dan memeluk kedua anak kecil itu dengan gembira. Tapi sebelumnya kau harus menuturkan riwayatmu dan siapa gurumu, jangan sekali-kali kau bohong, kata nenek itu dengan suara keren. Han Lian Hwa lalu menceritakan riwayatnya. Ketika mendengar bahwa ia adalah murid tunggal Sian Kiam Koy Jin Ong Lun, nenek itu mengangguk-angguk. Tak heran kau begini liai, tak tahunya, kau murid orang aneh itu. Dalam hal ilmu pedang aku tidak dapat mendidikmu, barangkali aku masih harus menerima petunjukmu. Tapi ku rasa Ong Lun belum tentu dapat mengalahkan aku dalam ilmu ginkang dan luwakang. Biarlah kau perdalam kedua ilmu ini di sini, dan Ang Lian Lian Hiap mengaturkan terima kasih dengan girang sekali. Belakangan dia mendengar bahwa gunyah yang baru ini adalah seorang Lian Hiap Kek yang pada puluhan tahun yang lalu telah membuat nama besar dan tidak kalah terkenalnya oleh Hong Lun si manusia aneh. Tapi nasibnya buruk sekali karena suaminya meninggal dunia ketika ia mempunyai seorang anak laki-laki. Wanita gagah ini, yang bernama Song Chuling dan dijuluki orang Dewi tanpa bayangan, mendidik puteranya hingga menjadi seorang ahli silap pula. Tapi, dasar nasib Dewi tanpa bayangan sangat buruk, anak lelaki ini pun meninggal dunia karena penyakit menular, demikian pun anak menantunya. Mereka ini meninggalkan sepasang anak kembar, ialah Kong Liang dan Mei Ling. Tentu saja Song Chuling yang sudah menjadi nenek merasa sedih sekali, dan ia mendidik kedua cucunya itu dengan penuh kasih sayang. Selanjutnya ia mengasingkan diri di kampung kecil itu, hanya bercita-cita untuk menggunakan sisa hidupnya yang tak seberapa lama lagi untuk mendidik kedua cucunya dengan ilmu silat yang tinggi. Karena memang telah mempunyai dasar ilmu silat yang liai, ditambah otaknya yang cerdik dan kerajinannya yang luar biasa dalam waktu tiga bulan saja ginkang dan luakang lian HWA sudah maju pesat sekali. Muridku, kata Dewi tanpa bayangan pada suatu hari, terus terang saja, kini semua dasar ilmu ginkang dan luakang telah kau pelajari semua, tinggal kau latih saja dan kau perdalam dengan penuh kerajinan. Aku tak mempunyai kepandayan apa-apa lagi untuk diajarkan padamu. Tapi dua kepandayan itu, biarpun kau menghadapi lawan yang kepandayan silatnya lebih tinggi, kiranya cukup untuk kau gunakan sebagai pelindung karena kegesitan dan tenaga dalam yang sempurna menambah keuletanmu. Kau takkan mudah dijatuhkan lawan, betapa tinggipun kepandayan lawan itu. Syarat satu-satunya ialah, berlatih terus dengan rajin. Hanlian HWA berlutut dan dengan suara pilu berkata, Subo, jika boleh, izinkanlah Teocu tinggal lebih lama bersama-sama Subo dan kedua adik ini karena Teocu juga seorang sebatang kera, dan Teocu sayang sekali kepada adik Kongliang dan Mei Ling, Sengculing tersenyum sedih dan menggeleng-gelengkan kepala. Kau masih muda dan tugas hidupmu masih luas. Biarpun kau hanya seorang wanita, tetapi tenagamu sangat dibutuhkan oleh rakyat dalam keadaan sekacau ini. Bantulah mereka yang sengsara dan mereka yang tertindas, karena mereka ini membutuhkan bantuan orang-orang kuat seperti kau, muridku, karena pendirian nenek itu sudah tetap terpaksa dengan sedilian HWA berpamit setelah lebih dulu memeluk dan menciumi kedua anak yang mungil itu. Di kelak kemudian hari si kembar ini akan menjadi sepasang hiap kek yang menggemparkan dunia perselatan. Pada zaman itu, kaisar yang menduduki singgah sana dan memerintah daratan Tiongkok, keturunan Boan, telah beberapa kali diserbu oleh orang-orang gagah, hohan-hohan yang berjiwa patriot dan yang ingin membangun kembali pemerintahan sendiri. Maka kaisar yang cerdik itu lalu menggunakan siasat mengadu domba. Ia menyebarkan para durna untuk mengobrah luang perak dan emas menyugok sana-sini mengumpulkan orang-orang gagah dan mengadu partai itu, sehingga di antara jagoan-jagohan di dunia perselatan terpecah dua, yakni golongan yang anti-kaisar dan golongan yang pro-kaisar. Golongan yang pro-kaisar mendapat pangkat dan kekayaan serta diberi julukan pahlawan dan pengawal. Dengan tipu muslihat yang licin, kaisar berhasil memecah belah persatuan kalangan Keng Ong. Di antara orang-orang yang menjadi pengawalnya, terdapat pula gerombolain Pek Lian Kau, agama teratai putih, dan Kwe I Coapai, perkumpulan ular setan. Pek Lian Kau dipimpin oleh seorang hwasyo bergelar Bong Cusian Jin, sedangkan Kwe I Coapai dipimpin oleh Kwe Eng Chu Hang Susi Bayangan Iblis. Dengan adanya dua perkumpulan yang dipimpin oleh dua orang yang berilmu tinggi ini, maka kedudukan golongan yang pro-kaisar sangat kuat dan membantu para durna dan pembesar keparat bertindak sewenang-wenang dan memeras rakyat jelata. Semenjak pertemuannya dengan Hon Lian Hwa I yang lari dan hanya meninggalkan bunga teratai merah dari emas, Chin Hon merasa seakan-akan hatinya ikut terbawa oleh gadis itu. Ia merasa hidupnya sunyi dan menjadi tidak kerasan lagi tinggal di rumah pamannya. Tiap hari ia termenung sambil memandang teratai emas berwarna merah yang sering ia pegang-pegang. Kemanakah perginya nona gagah perkasa yang ia kagumi itu? Ia kagum dan tertarik sekali melihat kehebatan sepak terjang, kegagahan dan kecantikan anglian lihiap. Ia rindu sekali kepada pendekar wanita itu dan makin mendalam perasaannya kalau ia teringat betapa ia hidup sebatang kegagahan dan kesunyian meliputi kehidupannya. Sebulan kemudian, ia tidak dapat menahan lagi gelora perasaannya yang tertekan. Maka ia memaksa diri berpamit kepada gankeng hiap suami istri untuk pergi merantau. Tadinya paman dan bibinya sangat menahan kehendaknya ini, bahkan bibinya menangis dengan sedih. Tapi Chinhon berkata, telah bertahun-tahun saya menerima budi dan pelajaran yang sangat berharga dari paman dan bibi, maka biar sampai mati saya takkan dapat melupakan budi ini. Sesungguhnya saya senang sekali tinggal di sini dengan paman berdua, tapi sebagaimana pesan suhu pada saya setelah saya tamat belajar kesusastraan dari Syokau, saya harus dapat mempergunakan tenaga dan kepandayan saya untuk rakyat. Apa artinya memiliki kepandayan kalau kepandayan itu tidak digunakan gankeng hiap menarik nafas dalam? Ia teringat akan keadaan sendiri. Kau betul, Han? Memang kalau dipikir-pikir, aku telah bertahun-tahun dengan susah payah belajar kesusastraan, menempuh ujian dan menjadi seorang sastrawan dan sekarang aku hanya diam saja tidak mempergunakan pengertian dan kepandayanku itu, seakan-akan aku telah mengubur semua itu. Akan tetapi, lihatlah anakku. Lihatlah apa yang dikerjakan oleh orang-orang terpelajar itu. Mereka merebut kedudukan tinggi dan kepandayanya menulis hanya digunakan semata metu untuk dua macam maksud rendah. Pertama, mereka menggunakan kepandayan menulis surat permohonan sebaik-baiknya untuk menjilat-jilat dan mengambil hati para pembesar atasan. Kedua, mereka menggunakan kepandayan menulis fitnah sejahat-jahatnya untuk mencelakakan rakyat dan orang-orang yang mereka peras. Inilah sebabnya maka aku lebih suka bersembunyi menjadi seorang yang tidak mempunyai guna, kembali orang tua terpelajar ini menghela nafas. Tapi Chin Hong lain lagi keadaannya, menyambung istrinya, ia seorang pemuda bun buco anjay yang ahli dalam ilmu silat dan ilmu surat, dan kenghiap mengangguk-anggukan kepala. Memang demikian. Chin Hong memang sudah sepatutnya meluaskan pengalaman dan menggunakan dua macam kepandayan itu untuk berbakti kepada rakyat kita. Biarpun kami sangat berat melepasmu, Han, tapi demi kepentinganmu sendiri, terpaksa kami memberi persetujuan akan maksud merantau ini. Hanya pesanku, anakku, janganlah kau lupakan kami orang-orang tua ini, dan hati-hatilah, Han jaga dirimu baik-baik, pesan bibinya. Chin Hong sangat terharu akan kebaikan hati kedua orang tua itu. Maka ketika ia meninggalkan mereka, mau tidak mau ia merasa sedih juga. Pada suatu hari, dalam perantauannya, Chin Hong tiba di kota Hun Kapteng. Kota ini ramai, toko berderet-deret, dan beberapa rumah penginapan besar merangkap rumah makan berdiri gagah di pinggir jalan raya. Chin Hong senang sekali melihat keadaan kota yang bersih dan makmur itu. Sambil menikmati pemandangan toko-toko di kanan-kiri jalan, Chin Hong menuju ke sebuah rumah penginapan yang mewah. Selamat siang Kong Chu, seorang pelayan menyambut dengan senyumnya. Kong Chu membutuhkan kamar. Kami mempunyai beberapa kamar kosong yang indah. Chin Hong mengangguk senang kepada pelayan yang peramah itu. Tapi sebelum memilih kamar, ia diharuskan memasuki kantor dulu, dan pengurus kantor ternyata tidak seramah pelayan tadi. Kong Chu bernama siapa, datang dari mana dan hendak ke mana? Apa maksud kedatangan ke kota ini? Chin Hong mengerutkan kening sambil memandang wajah pengurus hotel yang kurang ajar itu. Ternyata pengurus itu lebih menyerupai seorang jagoan. Tubuhnya tinggi besar, pakaiannya seperti seorang jago silat dan sebatang golok tergantung di dinding belakang mejanya. Tapi pada saat Chin Hong memandangnya, ia tengah tunduk memandang buku catatan dan tak memperhatikan tamunya, seakan-akan pertanyaannya tadi keluar dengan begitu saja dari mulutnya. Apa artinya ini tanya Chin Hong? Aku datang hendak menyewa kamar bukan seorang pencuri ayam yang datang membuat pengakuan pengurus, hotel itu menggerakkan kepalanya yang besar dan memandang tamunya dengan heran. Ia tidak menyangka akan ada orang seberani itu. Hem, Kong Chu orang luar daerah ini, ya? Ketahuilah, semua tamu yang memasuki kota ini harus mendaftarkan nama dan alamat lebih dulu. Kalau tidak, bukan hanya mendapat kamar, tapi bahkan ada kemungkinan ditangkap apa? Ditangkap? Kenapa dan oleh siapa pengurus tinggi besar itu menjadi marah? Ia berdiri dengan mengepal tinju lalu bentaknya keras? Jangan banyak tanya. Beritahukan nama dan jawaban semua pertanyaanku tadi, kalau tidak, pergi saja dari sini tentu saja Chin Hong tidak dapat menahan panas hatinya mendengar damperatan ini. Ia bertolak pinggang dan memandang tajam. HMM, kau ini bangsa perampok atau pengurus hotel. Pangkatmu apa maka begitu galak dan sombong? Rumah ini dibangun untuk penginapan umum, dan tuan besarmu datang menginap bukannya tidak bayar ruang sewa. Sekarang aku tidak sudi menjawab pertanyaanmu dan tidak sedih pergi, habis kau mau apa tantangnya dengan gemas. Pengurus itu marah sekali. Bangsat kurang ajar. Kau minta dihajar ia mengangkat kepalan tangannya yang sebesar buah kelapa muda itu dan mengayunkan ke arah pipi Chin Hong? Tapi pemuda itu hanya memiringkan kepala dan tiba-tiba tangan kirinya menyambar ke arah siku orang yang memukul itu. Terdengar jerit kesakitan dan lengan kanan orang tinggi besar itu menjadi lumpuh, tergantung tidak berdaya di sisi tubuhnya. Ternyata sambungan siku orang itu telah terlepas. Bagus sekali tiba-tiba terdengar seruan seorang tinggi besar bercambang bauk yang memasuki ruangan itu. Siapa berani mengacau di sini dan tanpa bertanya lagi ia menyerang Chin Hong dari belakang. Chin Hong mendengar sambaran angin pukulan yang hebat juga itu berlaku gesit. Ia melomcat ke samping dan memutar tubuhnya. Si tinggi besar yang sudah maju lagi hendak mengulangi serangannya, tiba-tiba berdiri dan berseru dengan girang. Eh, eh, tidak tahu nyahwee Tian Kim Hong yang berada di sini. Selamat datang, selamat datang, sobatku Chin Hong memperhatikan orang tinggi besar bercambang bauk itu. Akhirnya ia teringat juga. Ternyata ia adalah litung si iblis sungai yang cedari kampung Kuan Lian Chun yang dulu menjadi kepala bajak dan pernah menjegatnya. Eh, kau kah ini, Li Tai Ong Hus, jangan menyebut Tai Ong, Raja, sebutan kepala bajak, lagi padaku. Aku telah mencuci tangan dan menjadi orang baik-baik, katanya tersenyum dan menarik tangan Chin Hong diajak duduk di kursi dekat meja di sudut. Pelayan yang terlepas sambungan sikunya tadi mendekati mereka dan berkata sambil menyeringai kesakitan. Maafkan saya, Kong Chu, saya tidak tahu bahwa Kong Chu adalah sahabat dari Li Tai Hiap. Litung memandangnya marah, lalu berdiri dan dengan beberapa ketukan dan usapan ia memulihkan tulang siku pelayan itu. Nah, biar pengalaman tadi menjadi pelajaran bagimu agar matamu lebih terbuka dan dapat melihat barang asli atau tiruan. Pergilah dan sediakan hidangan untuk Long Hiong ini, Chin Hong merasa senang melihat keadaan litung yang tampaknya benar-benar telah mencuci tangan dari pekerjaannya membajak. Ia lalu bertanya tentang pekerjaan litung. Bekas kepala bajak itu tertawa senang. Pekerjaanku? Ah, aku menjadi anggauta perkumpulan pembasmi orang jahat. Aku menebus dosaku yang sudah-sudah dan belajar menjadi seorang patriot pembela negara dan rakyat dengan jalan membantu memusnahkan orang-orang jahat dan berbahaya. Hi, ada perkumpulan seperti itu di sini? Ah, hebat sekali, Chin Hong berseru kagum, lalu dia menanyakan lebih lanjut. Dengan panjang lebar litung menceritakan tentang perkumpulannya. Perkumpulanku bernama K.W.I. Chow Apai dan mempunyai sejumlah anggauta yang hanya terdiri dari orang-orang gagah di seluruh provinsi Tiongkok. Beng Cu kami adalah seorang yang gagah perkasa dan jarang ada tandingannya di zaman ini. Kau belum mendapat kamar. Jangan sibuk, kawan, mari ikut aku ke tempat kami, di sana kami menyediakan banyak kamar dan tempat bagi kawan-kawan dan orang-orang gagah seperti kau. Ah, biarlah litwaku, jangan bikin repot saja, Chin Hong mencegah, tetapi di dalam hati dia sangat kagum melihat kejujuran dan keramah tamahan bekas Raja Bajak ini. Tentu saja aku tidak berani memaksamu. Tapi kebetulan malam ini Beng Cu kami merayakan hari sejidnya yang ke-58, maka di sana diadakan sedikit perayaan. Dan kini semua hohan ternama telah berkumpul di sana. Kau yang masih muda ini apakah tidak ingin menggunakan kesempatan ini untuk berjumpa dan berkenalan dengan mereka? Maka Chin Hong berpikir bahwa memang ini kesempatan yang baik untuk meluaskan pengalaman dan melihat serta berkenalan dengan orang-orang gagah, maka ia akhirnya menyetujui dan menerima ajakan litung. Sementara itu, pengurus rumah penginapan itu sudah datang pula dengan diikuti beberapa orang pelayan membawa bermacam-macam hidangan dan si pengurus sendiri mengatur hidangan di atas meja. Chin Hong heran juga melihat betapa litung agaknya berpengaruh di kota itu, maka sambil makan ia memandang bekas bajak ini dengan curiga. Agaknya litung tahu bahwa dirinya dicurigai kawan barunya, maka sambil menyumpit sepotong daging yang dimasukkan ke mulut dan dikunyah dengan nikmatnya, Ia berkata, Saudara lo, aku tadi lupa memberitahukan kepadamu bahwa rumah penginapan dan rumah makan ini, seperti halnya dengan beberapa buah rumah penginapan besar yang lain di kota ini, semua adalah milik perkumpulan kami. Dan ketahuilah, sebuah daripada tugas-tugasku ialah sebagai pengawas rumah penginapan dan rumah-rumah makan ini, Chin Hong mengangguk-anggukan kepala. Ah, demikian kayakkah perkumpulan ular setan, KWI Coapai, ini? Diam-diam ia makin kagum saja. Ketahuilah, Saudaraku, perkumpulan kami karena tugasnya melindungi rakyat dan penduduk kota, maka banyak orang bersimpati dan memberi sumbangan besar sehingga kami tidak merasa khawatir akan keadaan khas perkumpulan kami, sehabis makan maka Chin Hong ikut Litung menuju ke tempat perkumpulan KWI Coapai. Ternyata tempat itu merupakan sebuah gedung yang besar sekali sehingga Chin Hong ragu-ragu dan terkejut. Kau kagum, kawan kata Litung bangga. Jangan kaget, memang gedung ini bekas milik Pangeran Gwi Tekong yang karena jasa-jasa perkumpulan kami lalu diserahkan kepada kami. Kini ditinggali oleh Beng Cu kami dan orang-orang gagah luar daerah yang datang ke kota ini dipersilakan bermalam di sini, gedung besar dan mewah itu terletak di pinggir kota dan di depan gedung terdapat taman bunga yang luas dan mempunyai sebuah telaga kecil penuh bunga teratai. Memang indah sekali gedung itu dan di atas pintu gerbang terdapat papan nama dengan tulisan gagah, KWI Coapai. Ketika mereka berdua memasuki pintu gerbang, ternyata dalam gedung sudah berkumpul banyak sekali orang. Mereka adalah orang gagah yang menjadi anggauta atau sahabat-sahabat baik anggauta perkumpulan itu. Para anggauta KWI Coapai, seperti juga litung, dapat dilihat dan dibedakan dengan adanya sebuah sabuk pinggang bergambar ular hitam yang diikatkan di pinggang masing-masing. Tadinya Chin Hong tidak memperhatikan sabuk yang melilit pinggang litung, tapi setelah melihat banyak orang memakainya, maka mengercilah ia. Semua orang yang duduk berkumpul di satu ruangan tampaknya orang-orang yang ahli dalam ilmu silat, karena bentuk-bentuk badan mereka yang kuat, metu yang tajam dan gerak-gerik yang gesit. Banyak mata memandang ke arah Chin Hong ketika ia memasuki ruangan itu mengikuti litung. Ia langsung dibawa ke sebuah meja bundar besar di mana duduk berkumpul beberapa orang tua dan terpisah dari yang lain-lain. Seorang tua yang duduk di tengah memakai baju hitam, tubuhnya tinggi kurus, sikapnya lemah lembut tapi sepasang matanya tajam bagaikan pisau dan jika ia memandang orang seakan-akan sinar matanya menembus dan menikam jantung. Usianya kurang lebih 60 tahun, di pinggangnya juga terdapat sabuk ular hitam, empat orang lain yang duduk di dekatnya semuanya beroman aneh dan menyeramkan. Seorang di antara mereka adalah seorang hwasyo gundul tapi berpakaian mewah sekali, tubuhnya gemuk pendek dan mukanya selalu tersenyum mengejek. Orang kedua dan ketiga berpakaian seperti pengemis karena baju yang mereka pakai semua compang camping, bahkan yang seorang, yakni yang punggungnya bongkok, hanya memakai sepatu sebelah. Orang keempat kelihatannya seperti seorang sasrawan, demikianpun pakaiannya, dan ia tampaknya paling mewah di antara semuanya juga ia mendapat tempat duduk di kanan orang tua baju hitam itu, agaknya paling dihormat. Litung langsung menghadap orang tua baju hitam itu memberi hormat. Beng Cu ya, Siao Pe datang memperkenalkan Lung Yeong ini, ialah Wee Tian Kim Hang yang meskipun muda usianya tapi telah terkenal karena kepandainya yang tinggi, jadi inikah kepala perkumpulan yang disebut sangat lihai itu? Demikian pikir Chin Hon dan ketika Beng Cu itu berdiri, maka Chin Hon segera menjura memberi hormat. Silakan duduk, tai hiap, suara Beng Cu itu nyaring dan tinggi seperti suara orang perempuan. Kami girang sekali mendapat kehormatan dengan kunjunganmu ini. Mari ku perkenalkan dulu dengan para lociampua ini, ia menunjuk kepada para tamu yang duduk di situ dan memperkenalkan mereka seorang demi seorang. Ternyata Hwasyo ini bukan lain adalah Tai Bong Hwasyo, seorang ahli silat cabang butong yang terkenal. Pengemis pertama yang bertubuh pendek kecil bernama Kok Pin bergelar Hoa Gu Jie Si Kerbau Belang. Pengemis yang bongkok, bernama Lok Sim Tat bergelar Si Iblis Bongkok. Orang yang seperti sastrawan adalah bekas pegawai kota raja bernama Lem Beng San yang dulu memegang pangkat tinggi dan juga menjadi kepercayaan Menteri Durnalongong. Mendengar bahwa orang-orang itu bukanlah orang sembarangan, maka Chin Hon merasa gembira dapat berkenalan dengan mereka. Maka katanya, Si Ota yang muda dan bodoh merasa terhormat sekali dapat bertemu muka dengan para lociampua yang ternama. Dan mohon tanya nama serta julukan yang mulia dari Long Hiong sendiri, Bang Chu itu tertawa bergelak-gelak, tidak aheran si Chu belum mengenal padaku. Aku orang tua tak berguna disebut KWI Eng Chu Hang Su, Chin Hon terkejut mendengar nama ini. Dulu gurunya pernah menyebut nama ini sebagai seorang gagah yang tinggi sekali ilmu kepandainya. Maka diam-diam ia memperhatikan KWI Eng Chu Hang Su si bayangan iblis itu. Memang pantas dengan julukannya. Bang Chu yang tua itu biarpun wajah dan tubuhnya tidak ganjil, tapi sepasang matanya benar-benar seperti mati iblis saja. Setelah beberapa kali sinar matanya bertumbuk dengan sinar mati Bang Chu itu, Chin Hon berdidik dan segera menundukkan mukanya. Kemudian Hang Su si bayangan iblis dengan tertawa ramah segera memerintahkan Li Tung untuk mengantar Chin Hon ke kamar yang terindah, dan memesan pemuda itu agar nanti malam menghadiri pesta di ruang belakang. Pesta dimula jam 7. Chin Hon menyatakan kesanggupannya dan setelah mengucapkan terima kasih ia pergi mengikuti Li Tung dan mendapat kamar yang mewah. Li Tung tak dapat lama menemaninya karena katanya ia masih banyak tugas. Maka Chin Hon lalu merebahkan diri di atas pembaringan yang bersih dan indah. Ia heran melihat keadaan perkumpulan yang serba mencurigakan ini. Tapi karena ternyata bahwa para tamu tadi terdiri dari orang-orang ternama maka ia pun tak berani menyangka sesuatu. Hanya dalam hatinya ia menetapkan hendak mencari keterangan lebih jelas lagi tentang perkumpulan ular setan ini. Jam 7 malam, di ruang belakang dari gedung bekas istana pangeran yang kini menjadi markas besar perkumpulan KWI Coapai itu, sangat ramai. Ribuan lilin dan obor membuat tempat itu menjadi terang cemerlang dan indah sekali. Tamu-tamu yang memenuhi tempat itu jauh lebih banyak daripada siang tadi. Chin Hon dari jendela kamarnya dapat mendengar suara mereka yang bicara, riung rendah, riang gembira dan dengan dialek yang campur aduk menandakan bahwa para tamu itu datang dari beberapa provinsi. Ia segera berdandan. Seperti biasa, ia mengenakan baju dalam sutra bersulamkan burung hang indah buatan ibunya. Di luar baju itu, ia mengenakan pakaian luar yang biasa dipakai oleh pelajar sastra hingga ia tampaknya sebagai seorang sastrawan muda. Ia tidak lupa untuk membawa kong huat kiamnya, juga ia semiunyikan dalam baju di belakang tunggung, tertutup oleh baju sastrawan yang lebar dan longgar. Ketika ia bertindak keluar dari kamar, dari depan litung mendatangi dengan wajah berseri-seri. Pakainya pun mewah sekali dan ia kelihatan gagah. Hi, laote kenapa kau masih belum kesana? Semua tamu sudah berkumpul. Bahkan ada tambahan acara yang menarik hati sekali. Para lociam pun berkenan mendemonstrasikan keahlian mereka. Hayo, jangan kau ketinggalan. Pertunjukan bagus sekali yang akan kita lihat nanti. Mereka menuju ke ruang belakang. Ruang ini sangat luas dan nyaman karena terbuka dan mendapat hawa langsung dari taman bunga di belakang gedung. Kurang lebih seratus orang tamu duduk berkelompok mengelilingi meja yang penuh hidangan. Meja ketua KWI Coap P paling besar dan ditilami kain tenut berwarna merah. Yang menemani dia duduk, selain empat orang tua yang siang tadi sudah dijumpai Chin Hon, masih ada seorang lagi yang berusia kurang lebih 30 tahun dan nampaknya gagah sekali dengan bajunya yang berwarna biru bersulamkan naga warna hijau. Melihat kedatangan Chin Hon, si bayangan iblis menepuk tangan dan tertawa girang. Eh, lo si cu. Silakan duduk sini. Chin Hon merasa agak disanjung ketika melihat betapa banyak mata para tamu memandangnya. Ia maklum bahwa tidak sembarang orang diminta duduk di mejanya oleh ketua besar itu. Lon Hiong, siow temeng haturkan selamat dan semoga Lon Hiong dikurniai usia panjang dan tubuh sehat, kata Chin Hon hormat. Hahaha. Terima kasih, si bayangan iblis berdiri dan membalas hormatnya. Eh, hampir aku lupa, sudahkah si cu kenal dengan Tio Tai Hiap si baju biru itu berdiri dan baru Chin Hon tahu bahwa orang itu sangat tinggi, wajahnya membayangkan kekejaman dan tak sedikitpun senyum membayang di muka yang gelap itu. Namun dengan hormat ia menjura dan dibalas oleh Chin Hon, Hang Su memperkenalkan mereka berdua dengan bangga. Ini adalah Tio Tai Hiap yang bergelar si naga hijau dari selatan, kemudian tangannya menunjuk ke arah Chin Hon, dan ini adalah Wee Tian Kim Hang Lo Chin Hon, yang meskipun masih muda tapi telah menggemparkan sungai Telaga, mendengar sebutan Wee Tian Kim Hang, metel, teolog untuk sesaat memancar ke arah wajah Chin Hon, tetapi tanpa berkata apa-apa dia duduk kembali. Chin Hon juga mengambil tempat duduk di meja kehormatan. Lo Chin Hon si cu, kata Hang Su dengan ramah. Sebelum kau datang tadi, Lo Hu dengan para Nghyong di sini telah mengadakan persetujuan untuk saling mempertunjukkan ilmu silat masing-masing agar terbuka matu kita. Bagaimana pikiranmu? Lo si cu, Chin Hon tersenyum girang. Memang hal ini baik sekali, si outa tentu setuju sekali dan akan si outa perhatikan untuk menambah pengetahuan yang dangkal, ha ha. Lo si cu, siapakah yang tidak mengenal nama Wee Tian Kim Hang? Jangan kau terlalu merendah. Lo hu bahkan mohon bantuanmu untuk membuka pertunjukan ini dengan memperlihatkan ilmu silat muah, Lo Nghyong, mana si outa yang muda berani memperlihatkan kebodohan di hadapan para lociampu? Jawab Chin Hon merendah.